Pada saat saya kelas 5 SD, saya sangat bahagia karena bisa bertemu dengan cantik berikutnya. Karena di nilai pemimpin saya, dari saya yang kurang semangat belajar atau bisa dibilang kurang rajin, itu bisa menjadi anak yang berprestasi atau anak yang rajin atau memiliki semangat atau motivasi belajar. Jadi pada masa SMP saya ini, saya bertemu dengan guru olahraga sekaligus juga pembina pas kibra saya. Nah, di situ saya dajarkan untuk menjadi pemimpin yang baik dan tegas bagi semua orang dan juga bersikap baik dan juga ramah kepada semua orang. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang telah mau membimbing kami, mengajari kami dengan tulus dan sabar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberikan kesehatan selalu agar Bapak dan Ibu bisa memajukan Indonesia ini. Karena Bapak dan Ibulah panutan kami. Jangan patah semangat dan tetap berjuang dalam menggapai tujuannya dan juga jangan pernah mengeluh atau kesal terhadap murid-muridnya dan tetap terus sabar dalam mengajari murid-muridnya. Selamat Hari Guru yang nasional. Pasal saya adalah kepada Bapak atau Ibu guru yang masuk ke kelas 8B adalah jangan pantang menyerap untuk mengajar kami. Dan ajarlah kami dengan kesabaran, Bapak atau Ibu guru. Terima kasih. Selamat Hari Guru yang nasional. Terima kasih. Terima kasih.